Saudara, kalau selama ini kekristenan kita, ya dengarkan, kalau selama ini kekristenan kita itu hanya menjadikan Tuhan itu tempat untuk kita minta tolong, untuk kita sambat istilah bahasa Jawa, mengadu, melaporkan semua masalah kita, kita sakit, kita gak punya uang, putus pacar, semuanya kita laporkan kepada Tuhan. Selama ini 99% kekristenan seperti itu, kira-kira ya atau tidak, di semua acara kebaktian KKR, seminar, maka penekanannya bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita bisa menarik kuasa Tuhan turun, bagaimana kita mengalami mucijak, bagaimana kita mendapatkan kuasa, dapatkan urapan dan semuanya. Dan 99% hanya untuk kita, untuk aku, untuk keluarga ku, untuk aku dan keluarga ku. Saudara, saya mau katakan itu betul-betul dari iblis, bukan firman Tuhan. Yang sekarang ini kita mendengar lagi berita pengajaran-pengajaran harus hati-hati, yang berkata semuanya karena anugerah, semuanya karena anugerah. Sekali selamat, tetap selamat. Aduh, itu bahaya sekali pengajaran seperti itu. Nah, khutbah-khutbah seperti itu sangat diminati oleh banyak orang, karena dengan itu orang berpikir, wah kau gitu enak dong, bisa berbuat dosa. Karena sekali selamat, tetap selamat. Nah, mengapa ada banyak pengajaran seperti itu, minta urapan, kemana-mana bawa minyak urapan, terus penekanannya perpunuhan, supaya diberkati. Kenapa? Karena iblis menipu gereja. Sehingga kekristianan kita jadi kristen yang sangat jahat. Bahkan saya berkata, banyak pendeta mengajarkan kita ini jadi perampok-perampok kerajaan surga. Kita merampok kuasa Tuhan, kita merampok berkat Tuhan, hanya untuk diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebuah fakta yang gereja lupa. Saya tidak tahu berapa banyak diantara saudara yang ikuti berita. Tahun ini, bulan Februari yang lalu, mungkin agak aneh kedengarannya, tapi saya ingin bicara ini kepada saudara. Bulan Februari 2014 yang lalu, dunia memperingati 50 tahun James Bond. Nah, hubungannya dengan firman Tuhan. Nanti lihat. Nah, saya ingin ikuti berita itu. Kalau saudara saya tanya, apa profesinya James Bond sebetulnya? Masa tidak tahu? Agen rahasia. Nah, pernahkah saudara bertanya mengapa seluruh dunia, pasti tiap-tiap negara punya agen rahasia? Betul tidak? Termasuk Indonesia. Dan kita tahu berapa kali agen-agen rahasia itu ketangkap karena membocorkan rahasia, lu dibunuh. Nah, yang paling mengerikan adalah tahun berapa ya, lima puluh berapa, suami istri orang Yahudi. Ya, itu dihukum mati oleh pemerintah Amerika karena mereka itu spy Amerika, agen-agen rahasia Amerika yang membocorkan rahasia itu ke Rusia, Uni Soviet, dan dapat duit. Nah, itulah sejarah Amerika sampai hari ini belum ada lagi suami istri dihukum mati bersamaan karena jadi agen. Nah, saya enggak-enggak bicara masalah itu. Tapi, pernahkah saudara mikir mengapa masing-masing negara di dunia ini pasti punya agen rahasia? Siapa bisa jawab? Kenapa? Ayo. Kalian ke sini, Eli. Duduk ke sini, cepat. Siapa itu? Enggak ada tempat. Ayo ke sini, duduk. Kenapa? Ada agen rahasia. Ayo cepat. Jawab. Kalau suami enggak jawab, enggak akan pulang sampai besok pagi. Biarin aja. Ayo. Kenapa harus ada agen rahasia? Ayo, saya pakai begini, jelas ya. Ayo. Kenapa harus ada agen rahasia? Ayo, coba jawab. Jangan lama-lama. Cari informasi. Cari informasi, bukan. Betul. Memang cari informasi, tapi bukan itu tujuannya. Ayo, yang lain jawab. Kenapa harus ada agen rahasia? Kenapa? Untuk mematamatai. Betul, tapi bukan itu. Memang tugasnya untuk mematamatai, mencari informasi. Bukan. Tujuannya adalah, supaya negara itu tidak diserang oleh negara lain. Dan agen ini selalu menjadi benteng. Ya, untuk melindungi negara yang dia wakil. Lalu tugas yang paling penting, bukan cuma itu. Dia menjadi pelindung, menjadi penyelamat. Buat semua warga negara yang dia wakili jadi agen rahasia. Betul tidak? Coba renungkan ini. Nah, ini yang kita, gereja, tidak pernah mengajarkan. Maaf, bukan saya memperendahkan, tapi ini fakta. Siapa di antara kita yang duduk di sini hari ini, baik yang baru jadi Kristen maupun yang sudah lama jadi Kristen, yang pernah dengar? Ada kotba tentang agen rahasia itu. Maaf saya berkata ini. Nah, kalau sejarah jawab tidak pernah, memang itulah rusaknya gereja. Karena gereja hanya bicara tentang Tuhan memberkati aku, Tuhan menolong aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan menjaga anakku, menantuku, cucuku, pekerjaanku, sekolahnya anakku, diberkati semuanya. Cuma itu saja. Lalu kita lupa akan tugas yang sesungguh. Tugas agen rahasia itu untuk menyusup. Betul tidak? Untuk menyusup. Nah, siapa ingat ada agen rahasia wanita yang paling terkenal di dunia? Dari Amerika. Nama julukannya adalah Matahari. Ini agen rahasia paling hebat. Nah, saudara, sebetulnya Tuhan itu memanggil gereja sebagai agen rahasia kerajaannya. Kok tidak ada yang amin? Kenapa dia panggil kita untuk jelaki agen rahasianya? Supaya kita menjadi penyelamat buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita ini. Nah, pernahkah saudara memikirkan tugas yang tanggung jawab itu atas kehidupan kita? Sekarang baca ayat yang pertama. Yesaya 42, ayat yang ke-6. Yesaya 42, ayat yang ke-6. Yang tidak pahal kita perlu catat. Saya tidak ingin saudara datang, tahu ini ada kebaktian. Saudara gak pahal kita, saudara gak mau catat. Tolong catat. Sebab nanti saudara dirumah belajar lagi. Yesaya 42, ayat yang ke-6. Yang sudah dapat silahkan baca. Bentar, Chris. Pakai ini. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Nah ini. Memanggil saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. Jadi untuk menyelamatkan. Terus. Telah memegar tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya. Dipanggil untuk maksud penyelamatan. Lalu punya tugas yang luar biasa. Yaitu untuk maksud penyelamatan. Nah itulah tugas tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan di dunia ini. Artinya apa ayat itu? Ya. Menjadi perjanjian buat umat manusia. Saudara, jadi dimanapun kita berada. Begitu kita tahu. Ada orang yang sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Entah dalam bentuk apa saja. Maka kita yang langsung bertindak. Katakan amin. Amin. Ya. Langsung bertindak. Karena kalau kita lambat. Ibu sayangkan menang. Dan kita jadi orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Karena tahu ada orang dalam bahaya. Tapi kita diam saja. Saya percaya. Bagi saudara yang selalu ke gereja hanya mendengar kotba-kotba yang biasa. Berkat, pertolongan Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan. Maka saudara cuma ada satu di antara dua. Saudara gak suka mendengar kebenaran ini. Lalu saudara berkata. Ah itu kan bukan tugasku. Atau yang kedua. Saudara capek mendengar kebenaran ini. Tapi kalau saudara menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka saudara akan mengerti hati Tuhan. Yang sesungguhnya. Untuk menyelamatkan orang-orang itu. Sebelum saya lebih jauh lanjut. Saya beri pertanyaan lagi. Kalau memang Tuhan memanggil kita sebagai agen rahasia kerajaannya. Maka kita ini disusupkan. Tahu kata disusupkan ya? Disusupkan untuk apa? Seperti agen rahasia dari semua negara di dunia itu disusupkan ke negara-negara. Yang dicurigai itu untuk apa? Masa gak ada yang bisa jawab terlalu betul. Iya. Mencari, mengingin tahu. Apa usaha gerakan cara informasi yang dibuat negara itu. Untuk menjatuhkan negara yang lain. Oke, hampir dua tahun Amerika mengejar seorang anak muda umurnya baru 28 ke 29 waktu itu. Dan itu yang membocorkan rahasia Amerika ke seluruh dunia. Sampai Eropa juga marah. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya anak muda itu? Sarang dia dari Rusia. Ayo, gak usah takut. Salah pun gak apa-apa, gak dihukum. Ayo, siapa namanya? Tadi saya dengar ada suara betul itu. Wikileks. Wikileks, bukan. Bukan Wikileks. Setelah itu. Kalau Wikileks itu Julian Assange. Tapi ini setelah itu. Anak muda. Dan bocornya di Hongkong. Terus dia lari. Tahun ini dia umur 29. Mas, gak ada yang tahu. Kalian ini. Ini tuh jangan nonton sinetron terus. Nama goblok gitu jadinya. Yang gak begini hasilnya. Ayo, siapa namanya? Edward Snowden. Ini orang hebat sekali. Saya sudah baca dua buku tentang dia. Dan saya kagum. Nah, CIA sampai mengupah menggaji anak muda ini. Dia gabung dengan dinas rahasia Amerika. Itu waktu awal umur 24. Saudara. Saya kaget sekali. Ini anak jenius, cerdas. Nah, mengapa dia belot. Dan membocorkan kepada. Membuka rahasia Amerika ke dunia ini. Karena dia sadar. Amerika gak boleh arogan. Dan ini bahaya. Kalau sampai gak diungkap. Maka itu pemerintah Amerika marah dan benci kepada anak muda ini. Nah, Rusia yang untung. Dirindungi. Sekarang ini di sana. Saya mengikuti terus perkembangan dia. Karena saya kagum. Kalau ada anak muda sejenius dia. Nah, coba lihat anak muda yang sekarang seumur ini. Pacaran aja kerjaannya. Eh, maaf. Tapi dia mulai mikirkan keselamatan orang lain. Hebat sekali. Cari buku tentang dia. Saya harus baca buku tentang dia. Anaknya tenang sekali. Betul-betul tipe agenerasi yang sangat hebat. Nah, saudara dan saya dipanggil. Oleh Tuhan bukan cuma untuk dapat berkat buat diri sendiri. Tapi kita dipanggil. Menjadi perjanjian. Untuk umat manusia. Dipanggil untuk maksud penyelamatan. Kita tahu cara Iblis itu kurang ajar betul. Merusak manusia. Merusak kehidupan keluarga. Merusak banyak hal. Betul tidak? Sekarang ini penyakit luar biasa. Saya enggak tahu berapa banyak orang juga diantara sejarah yang mengikuti penyakit Ebola yang dari Afrika. Dan ini akan jadi wabah dunia yang menakutan. Ngeri sekali korban sudah banyak. Nah, hal seperti ini kita harus tahu sebagai gereja Tuhan. Untuk melihat perkembangan yang ada. Bagaimana kita harus berjaga. Melindungi orang-orang lain. Supaya kita itu betul-betul berfungsi sebagai maksud penyelamatan itu. Ayat yang kedua. Silahkan buka. Yohanes 15 ayat 1. Jadi tadi Yohanes 42 ayat 6. Bukuh, kenapa kamu enggak cadat? Kan-kan kamu punya apa? Ayo cadat. Ayo yang lain cadat. Tadi Yohanes 42 ayat 6. Ya, nanti saya lihat waktunya. Kalau sempat kembali ke situ lagi sekarang. Yohanes 15 ayat 2. Ini penting sekali. Untuk kita mengetahui. Untuk apa kekresenan kita yang sesungguhnya. Tuhan Yesus sedang apa waktu itu? Ayo, lihat ayat 1. Lukas 15. Saya bilang Lukas 15. Oh maaf, Lukas. Saya salah. Lukas 15. Maaf. Lukas 15 ayat 1. Tuhan Yesus sedang apa? Ayo. Tuhan Yesus sedang apa waktu itu? Tukan kotbah. Ayo. Silahkan lihat Alkitab Suara. Tuhan Yesus sedang apa? Kenapa? Iya, sedang makan. Makan dengan siapa? Ayo. Makan dengan siapa? Pemungu cukai. Dan orang-orang berdosa. Saudara, ini yang hampir tidak pernah dikotbahkan oleh gereja. Pendeta-pendeta kalau kotbah tentang Lukas 15, pasti tentang anak yang terhilang. Betul tidak. Tetapi kotbah saja. Tapi para pendeta tidak mengajarkan bagaimana kita melakukan tugas tanggung jawab itu. Nah, perumpamaan anak-anak terhilang tidak akan terjadi kalau Tuhan Yesus tidak makan bersama para pemungu cukai dan orang berdosa. Nah, ingat pada zaman itu, para pemungu cukai dan orang berdosa itu, berdosa itu termasuk berjinah, termasuk orang kusta, termasuk penjahat-penjahat yang lain. Nah, pada masa itu, dua kelompok manusia yang ada di Yerusalem masa itu tidak mungkin boleh masuk ke bayi cuci. Tidak boleh. Dari jauh, para imam bisa melihat mereka diusir. Nah, itu anehnya Tuhan Yesus bisa menerima mereka. Lalu ngajak makan lagi. Nah, saudara, ini yang kita harus kerjakan sebagai gereja. Lihat ayat 2, ini masalahnya. Kalau tidak ada masalah itu, maka Lukas 15 tidak akan jadi tulisan kebenaran sampai hari ini. Terjadi apa di ayat 2? Ayo lihat Alkitab Surah. Terjadi apa di ayat 2? Siapa yang orang-orang farisi itu? Tokoh-tokoh agama. Sedang apa, mereka ngapain bersungut-sungut? Apa arti katanya yang bersungut-sungut? Menggerutu. Tidak suka. Apa yang mereka katakan dalam sungutannya itu? Baca Alkitab Surah. Apa yang mereka katakan dalam persungutan mereka? Iya. Kenapa dia menerima orang-orang seperti itu? Masa dia tidak tahu siapa orang-orang itu? Sampai disini, saya akan memberikan sebuah penegasan dari firman Tuhan. Saudara, ciri, tanda, ya. Orang Kristen itu bukan doa, bukan kalung salib, bukan ganti nama Kristen, bukan rajin ke gereja, bukan. Tapi tanda atau ciri utama, kalau pakai istilah perusahaan, industri, bisnis, semuanya, namanya trademark. Berarti ya, kata trademark? Nah, harus ini. Ya. Saya beri contoh konkret saja. Seandainya sekarang ini, saya bawa sebuah kaleng. Ya, soft drink. Untuk mengetahui itu jenis minuman apa, perlu enggak kita pakai kacamata dulu, kucuk-kucuk mata ini minuman apa? Atau cukup saya lewatkan sepintas saja, langsung saudara tahu ini apa, ini apa. Kalau yang hijau saya lewatkan, saudara pasti mikir apa? Surah. Kalau merah yang saya lewatkan, saudara mikir apa? Perlu enggak kita baca dengan baik-baik? Perlu tidak? Enggak. Anak-anak kecil yang belum bisa baca. Kenapa kalau dari jauh ada rumah makan McDonald's, maka bisa jauh McDonald's. Daripada enggak ada tulisannya McDonald's. Ngerti maksudnya? Ada apanya? Tanda dagang. Tanda. Tritma. Langsung tahu. Nah, pernahkah seorang memikirkan? Tritma orang Kristen itu apa? Selama ini salib? Bukan. Bukan. Bukan bawa Alkitab ke mana-mana? Bukan. Nah, hari ini jangan tersinggung kalau saya berkata, kalau saudara belum ada trademark ini, maka tidak layak saudara mengaku murid Yesus. Tritma kekesenangan kita adalah tidak pernah bisa tahan atau membiarkan atau pura-pura tidak tahu kalau ada orang berdosa. Tadi siang, sehabis saya reuni dengan beberapa teman saya SMP SMA, bersama Ibu Kembala, bersama salah satu anak kami dari Jakarta. Terus Ibu Kembala ngajak mau belanja buat makan malam sekarang, tadi ini. Setelah saya belanja keluar, saya melihat ada anak perempuan di depan Galaxy Mall, lagi bawa koran dan majalah. Nah, yang saya tertarik bukan koran atau majalahnya, tulisan di rompi yang dia pakai. Ditulis gini, Galaxy Mall peduli. Ntar kata-kata tepatnya Galaxy Mall peduli, pokoknya untuk membiayai anak sekolah ini. Wah, saya tertarik. Tapi saya melihat, Pak Kembala harus cepat balik ini untuk masak, buat curi ini. Tapi begitu saya melihat, mobilnya terhalang mobil parkir yang lain, karena penuh sekali. Nah, saya kesempatan balik lagi. Saya tanya anak itu, terus saya sempat tanya, uang sekolahmu berapa? Berapa yang belum dibayar? Langsung saya cepat-cepat keluarkan uang itu. Saya ngomong sebentar, mungkin kamu, om, gak ketemu kamu lagi. Tapi om titik, dalam nama Tuhan Yesus, kamu ingatnya, Tuhan memberkati kamu. Saudara, ini tanda kekristenan kita. Bukan yang lain-lain. Ada rasa peduli tidak? Oke, saya berikan contoh ya. Kalau ada seorang dokter, dan saya kenal dokter itu. Entah itu di pesawat terbang, entah itu di tengah jalan, entah itu lagi di rumah makan yang rame, atau di tempat umum yang banyak orang. Tiba-tiba ada orang sakit. Maka biasanya, di pesawat pasti diumumkan, ada dokter enggak? Atau para medis, betul enggak? Kenapa ditanya begitu? Kalau di mal, di tempat umum, ditanya ada dokter, tidak. Kenapa? Karena punya tugas. Nah, apa yang terjadi, kalau seorang melihat ada dokter, ketika ada orang yang perlu ditolong, di tempat umum misalnya. Aduh maaf, saya sibuk. Filih enggak dokter itu berkata seperti itu? Jawab, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, ini salah satu tugas atau pekerjaan agen rahasia kerajaan surga di dunia ini. Maka itu, saya ulangi lagi, tanda, satu-satunya tanda, satu-satunya tritma. Bahwa kita ini, mengaku murid Yesus. Bukan kita rajin berdoa, bukan kita ini, bukan kita itu. Tapi, apakah kita? Betul-betul. Peduli dengan orang berdosa, yang belum diselamatkan. Bisakah kita makan bersama orang-orang itu? Ayo. Kita buat itu. Maaf, saya cuma cerita, dan inilah gereja manyerjaya ini, sungguh-sungguh jadi berkat yang luar biasa. Taufik, kamu angkat tangan dong, Taufik. Lihat, lihat ya Taufik ini. Namanya masih Taufik, memang dia masih muslim. Ya, terima kasih. Malam ini dia harus kembali ke Malang dulu. Sebenarnya dia itu penjual bakso. Nah, saya enggak beli baksonya, enggak waktu itu. Cuma pas lagi dia duduk-duduk, saya enggak kenal dia, Taufik, terus ngomong sesuatu. Nah, ngomong sesuatu, saya tanya dia. Dia kaget, kok saya bisa tahu. Tapi enggak apa-apa ya, Bapak cerita ini ya. Sampai hari ini dia itu belum tahu siapa Bapaknya. Lalu dia masih kecil, dengan terpaksa, ibunya jadi TKW ke Arab Saudi. Dan dia dititipan oleh Yesus kepada seseorang. Sampai sedewasa ini. Saya bisa saja cukup enggak ngurus. Urusan apa saya? Kenal aja enggak. Nah, sekarang dengan keluarga jemaat manja ini, Tuhan berkati dia. Dia sebentar lagi akan punya ijazah SMA. Kapan Taufik ujian akhirmu? 19 Agustus. Lalu kedua, Agung. Gung, angkat tangan, kamu, Gung. Atau berdiri, agung, supaya dilihat, Gung. Ya, ya, makasih. Awal 2011, waktu itu salah seorang anak kami masih jadi tim pelayan kerja di CBN, Cahaya Bagi Negeri TV. Ya, dan ada program solusi, pada tahunnya solusi, yang di SJTV itu. Nah, ibunya janda, dia punya dua adik. Mereka dari Muslim juga. Saya enggak tahu bagaimana menonton kisah apa, lalu kan ada telpon di bawahnya. Lalu ibunya, Agung, ini telpon ke kantor CBN. Nah, dari telpon itu, maka pimpinan CBN mengambil keputusan, orang ini harus dikunjungi rumahnya di Depok. Nah, tim pengunjungan itu salah satu adalah salah satu anak kami. Namanya Fitri, tadi namanya sebabnya saya tahu. Lalu begitu mereka sampai ke tempat ibunya, Agung, dan adik-adiknya, dia kaget. Mereka berempat tinggal hanya di dalam sebuah kamar, bukan sebuah rumah. Nah, Fitri ini enggak tahan melihat itu, lalu dia telpon saya, Pak, kami ini lagi mengunjungi satu janda di kanak, begini-begini. Nah, saya enggak pernah tanya ABC orang itu bagaimana. Tanya. Kalau mereka mau pindah ke Papua, Papa akan berangkat yang segera. Saya enggak mau tahu latar belakang apa urusan nanti, karena orang itu perlu ditolong segera. Ya, mungkin terpaksa atau bagaimana saya tidak tahu, pokoknya jawabannya mau. Oke, kalau mau, bagaimana cara menghubungi, supaya Papa nanti urus kapal dari Jakarta, karena beri. Enggak cerita mereka berangkat. Nah, sejak tiba, ibu mereka jadi tim kami, tukang masa di Asrama. Lalu ketiga, anak mereka, kami sekolah kan di sekolah yang kita bangun, dan sekolah itu gratis. Nah, Agung sudah lulus SMA, dia harus melanjutkan perguruan tinggi. Sekali lagi, percetuan ada jemaat manja di sini, maka Agung sudah daftar, masuk di Unitomo, di dekat sini. Berarti ya, contoh ini, saya kalau ada apa-apa, sebagai agen rahasia, karena saya surga, saya harus cepat bergerak, untuk menyelamatkan orang-orang. Yang duduk di depan saudara, sebelah kiri saya, ini orang hebat. Saya masih ingat, tanggal 25 Desember, waktu itu kami ada di Korea, saya, Bu Kembala, Glenny, istri saya. Tentu saya itu terima BBM, saya ini kalau, ada orang invite saya, saya itu enggak tanya, kamu itu siapa, enggak langsung saya terima. Begitu saya terima, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ngomong ya. Saya itu tertarik dengan, statusnya. Cewek enggak butuh cowok, cewek butuh duit. Ini siapa ini anak? Terus saya balas, karena dia enggak ada namanya, pakai ini siapa, terus bintang, gemeran, saya kata ini siapa, ini anak ini. Lalu saya balas, maaf, boleh tahu nama suara siapa, di mana, nyambung, wah, tiap hari, dia rajin BBM. Ini tadi dia marah-marah sama saya, ada BBM, dia pernah BBM pada saya, karena BBM itu belum, di, apa, sudah rusak, tapi saya belum buka, sudah, baru dilihat tadi dia marah sama saya. Nah, karena saya ini kalau BBM cuma, berkese-kese, saya itu males baca, gitu loh. Kan untuk umum, ngapain saya harus baca, buang waktu, jangan marah kamu. Nah, ini contoh-contoh yang ada. Saya harus cepat bergerak. Ada orang yang perlu, penyelamatan, harus cepat bergerak. Nggak bisa tidak. Ngerti ya, contoh ini, begitu saya ulangi lagi, kekristenan itu, tandanya bukan salib, bukan berdoa, bukan ke gereja, bukan bawa Alkitab, tapi cepat bergerak. Tapi cepat bergerak, begitu ada orang dalam bahaya. Amen. Harus cepat bergerak. Nggak bisa, lambat-lambat. Ini yang Tuhan inginkan, dalam kehidupan kita. Menjadi penyelamat-penyelamat ini. Oke, yang berikut, 2 Korintus 5, ayat 20. 2 Korintus 5, ayat 20. Dan saya minta, ada yang baca dalam bahasa Inggris. Ya, ada yang baca dalam bahasa Inggris. Jok, kamu mau bahasa Inggris ya? Bangitamu. Oh iya, silahkan baca, Christine. Fidel, kamu bawa? Coba dengarkan. Christine akan baca ini. 2 Korintus 5, ayat 20. Ya, kenapa saya minta baca bahasa Inggris? Karena, dalam bahasa Indonesia, tidak ada status, atau, atau apa ya, posisi, profesi yang jelas. Kalimat pertama aja, Christine. Now then, we are ambassador, for Christ. Ya, cukup sampai situ. Now then, we are ambassadors, for Christ. Apa itu ambassador? Duta besar. Saudara, sangat luar biasa. Kalau Indonesia, cuma disebut utusan. Nah, dari ayat itu, kita harus belajar, menemukan sebuah fakta. Oke, tidak semua kita belajar politik, tidak semua kita tahu politik, tapi, paling tidak kita pasti tahu. Apa tugas utama, seorang duta besar? Ayo, yang kuat, seorang yang lain, belakang-belakang. Apa tugas utama, tugas besar? saya harus bilang cari jangkrik kamu ya. Apa tugas utama duta besar? Menjalankan amanat. Enggak. Mewakili negara, yang menunjuk dia, untuk ke negara lain. Nah, duta besar itu, serengkingnya, apa itu, apa, levelnya, terima kasih, posisinya, duta besar itu ya, catat, sama tinggi, sama otoritas, dengan kepala negara, yang dia wakili. Maka itu, setiap duta besar, yang tiba di satu negara, ya, ada kata ini, saya suka sekali. Menyerahkan surat berkuasa penuh, itu kata penting. Menyerahkan surat berkuasa penuh, dari negara yang dia wakili, untuk negara yang dia akan ditempatkan. Nah, kalau kepala negara, entah itu Perdana Menteri, atau Presiden, berhalangan, maka, duta besar negara itu, yang tidak boleh diterima oleh, Wakil Presiden, atau Wakil Perdana Menteri. Tidak boleh. Itu penghinaan. Sebab, levelnya sama. Sekarang, saya tanya kepada saudara, kalau, Bapak di surga, memberikan, posisi kita, begitu kita percaya, Tuhan Yesus, adalah, duta besar, kerajaan surga. Pernahkah, saudara sadar, berarti level kita, se-level siapa? tidak bisa ragu-ragu. Ayo, coba jawab. Level kita, se-level siapa? Bapak di surga, pernah sadar, enggak itu? Loh, kok diam saja? Kok melihat muka, suara buka, muka enggak percaya begitu. Hei, sadar ya atau tidak? Gus, percaya enggak itu? Saudara, perhatikan, siapapun kita, termasuk, Martin. Saudara, semua kita yang percaya, Tuhan Yesus itu, adalah duta besar, kerajaan surga, di dunia. Level kita sama. Saya harap pulang dari sini, setiap saudara menyadari tugas ini. Maka itu urusan kita, enggak cuma dengan keluarga kita saja, tidak lebih daripada itu. Karena saya, sering keliling ke banyak negara, juga beberapa, kali, saya diundang, ke dutaan besar Indonesia, di negara-negara yang saya pernah kunjungi. Nah, ini cuma cerita saja. Di antara semua kantor duta besar Republik Indonesia, di beberapa negara yang saya pernah kunjungi, yang paling bagus itu kantor, gedung, kedutaan besar Indonesia, di Washington DC, Amerika. Paling bagus. Itu yang Jepang punya, Korea kalah bagus. Nah, saudara, ternyata, kedutaan besar yang pertama, dibuka di Indonesia, itu jujur Amerika. Itu pakai gedung, bersejarah, yang bangunannya tahun 1800-an awal. megak sekali gedungnya itu. Antik, bergaya Eropa yang, waduh, kalau sejual pun, enggak tahu berapa nilainya. Nah, di tempat yang sangat strategis, di dekat dengan gedung putih. Nah, begini, yang kita harus tahu. Kalau ada, misalnya, yang ngomong kembali Amerika, ada orang Amerika, itu pengen ke Indonesia, tetapi enggak ada waktu. Waktu mungkin enggak punya uang. maka tugas kedutaan besar Indonesia yang ada di Amerika, itu harus menolong orang itu. Kalau memang Anda tidak punya waktu atau enggak punya uang untuk ke Indonesia, enggak usah repot-repot. Datanglah ke KBRI, Kedutaan Besar di Bulbuk Indonesia. Di situ Anda bisa melihat semua apa yang ada di Indonesia. mengerti enggak tugas itu. Nah, kesimpulannya, kalau ada orang tanya kepada saudara, dengar ya, adik-adik masih SMP, SMA, yang masih mahasiswa, saudara yang karyawan, saudara pengusaha, wiras ostamuda, ibu-ibu janda sekalipun. Kalau ada orang tanya, aku ingin tahu, Tuhanmu itu seperti apa? Surga itu seperti apa? Dulu saya masih sekolah, ya namanya sama teman-teman, ada yang kurang ajar. Ini pakai istilah surafai. Eh, kalau kamu mau tahu surga, mati odisi. Wah, itu kejam sekali itu. Mati dulu kamu, nanti baru lihat surga. Awas jawab begitu. Maka mulai hari ini, kalau saudara dan saya adalah duta besar kerajaan surga, kalau ada orang tanya, surga itu seperti apa? Surga itu bagaimana? Maka, saya harus berani menjawab, ayo ke rumahku. Enggak ada yang amin. Jangan jawab, aku belum punya rumah. Bukan punya rumah sendiri atau tidak. Itu bukan urusan. Walaupun tidak semua kita punya rumah sendiri, tapi tetap ada rumah, bukanlah. Enggak, pasal di pohon. Lihat atau tidak. Walaupun itu rumah sewa, rumah pinjam, rumah kontrak, rumah petak sekalipun, itu rumah, tok. Nah, jadi kalau seorang duta besar kerajaan surga, maka saudara harus berani mengajak orang, ayo ke rumahku. Supaya kamu tahu. GLP kamu sini. Kamu sini, cepat. Dipanggil kok anak ini. Coba cerita sedikit. Dia ikut kami sejak dia masih TK. Sekarang kamu kuliah di mana? Bapak lupa ini. Kamu kuliah di mana? Dekart ini. Dekart ini. Jurusan apa? Hukum. Jurusan hukum. Sekarang semester berapa? Tiga. TK. Dia gabung dengan kami waktu masih TK. Berapa kamu masuk? Bapak lupa. Sembilan berapa? Eta 2000. Sembilan sembilan. Sembilan sembilan. Masih pakai KOTEKA dia waktu gabung dengan kami. KOTEKA-nya kecil. Cuma setunjuk jari saya mirip. Bulungnya dikeluar. Lu serius? Saya yang fotonya enggak ada. Jadi waktu diantar, saya pakai toron konyang. Nanti lu siapa masuk ke TK? Mama. Mama. Eh, kau tertawa. Kau tertawa. Jadi saya, waktu masuk TK saya mandi India. Dia pernah makan odol, saudara kami. Terserahkan, enggak merata kopi. Pas tadi itu apa. Terus dimakan. Bukan malu tau. Kamu seorang hukum kok. Coba kamu cerita dikit. Gimana pengalaman waktu dengan TK tahun 1999 di pedalam? Waktu di TK. Yau. Gimana? Tidak tahu apa-apa dulu. Tapi pas masuk di asrama, dia ajarin semua. Dari sikat gigi, cara mandi, semua-semua di ajar akhir. Dia bisa tahu dulu. Iya, puji Tuhan. Dia ini anak kepala suku. Jadi istrinya, bapak umur berapa? 22. Kamu kepala suku. Jadi kamu anak istri yang keberapa? Ke 8. Ke 8. Karena inilah tradisi mereka. Kepala suku itu saat disekanin di sana. Makin banyak babinya, makin banyak istrinya. Jadi yang ingin punya-punya istri banyak, jadi kepala suku di sana. Kamu mau ngomong sesuatu enggak? Pada semangat. Ya udah, kamu kembali. Kepala suku itu sudah. Dan begitu memang cara hidup orang yang di Papua. Nah itu yang kami ambil anak-anak seperti itu. Gak ada yang nyangka, saudara. Kalau dari pedalaman, sekarang bisa dia akan jadi ahli hukum. Tanggal. Yang malam cari tidur di Bandung tanggal berapa ya? Di sini kan di rebuk. 14 ya. 14 Juli yang lalu. Ada beberapa anak kami yang dari kecil sampai SMA itu buat malam cari dana di Bandung. Nah, oh hadir salah satu yang saya enggak nyangka. Cik Lewis pun enggak nyangka. Nah, anak ini pun dari TK ikut kami. Sekarang dia ngambil sastra mandarin di uki, saudara. Keriting hitam, bahasa mandarin ini. Saya mau dalam cek gini enggak bisa bahasa mandarin. Nah, terus dia ngomong bahasa mandarin. Dia sudah semester tujuh. Dia memang kami kuliahkan mandarin sepandainya. Dia pulang kembali ke Papua dan dia jadi guru mandarin. Dia ngomong macam putin dalam bahasa mandarin. Dia nyanyi bahasa mandarin. Dia nulis juga. Kami sampai kagum. Dari TK, anak itu. Dari pedalaman juga. Ada satu anak dari Bia. Sekarang ada di Sen yang meretim University di Tiongkok. Cewek, saudara. Dapat beasiswa ke sana. Kamu juga kaget. Belum lama dia pulang. Wuh, dia ngomong cemas bahasa mandarin ini. Luar biasa. Nah, maka itu sampai hari ini, apa yang saudara-saudara kerjakan dalam hidup ini? Untuk punya dampak pada orang-orang lain. Kalau saudara perdampak hanya untuk dirimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu saja. Maka itu bukan hidup. Itu wajar. Kok gak amin? Saya ulangi lagi, mungkin ada yang gak dengar. Kalau saudara selama ini hidup hanya berguna untuk istrimu dan untuk anak-anakmu sendiri saja. Itu bukan hidup. Itu wajar. Betul tidak, saudara? Dan apa yang saudara bisa banggakan? Tapi kalau hidup saudara bisa berdampak buat orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa dengan diri kita. Berarti surga dikenal orang di dunia ini. Ingat, buta besar. Jangan lupa. Tugas kita. Kemana saja kita pergi. Harus. Tanggal 22 Juli barusan ini dua orang dari anak-anak kami yang ada di Brisbane. Salah satu itu tahu bagaimana cara cara saya hidup. Lalu minta waktu. Pak, boleh gak nanti Bapak itu buat cerama di kampus Griffith University di Brisbane. Boleh. Saya jawab, boleh saja. Kenapa tidak? Tapi saya kaget tentu lihat selebarannya. Judulnya Life Coaching. Coach ya. Pelatih, pemimpin, mentor. With Daniel Alexander. Lalu tema pokok pembahasannya adalah melahirkan manusia hebat. Saya jadi kaget. Ini masalah seminar apa? Cara sama apa? Jadi gak ada bau Kristen sama sekali. Bicara ternyata gak ada 90 persen. Itu muslim. Mahasiswa, dosen-dosen. Itu karena ini kuliah pasca sarjana. Jadi master dan calon dokter. Ada beberapa dosen dari Undip, Semarang, dari Gajah Mada, Jogja, dari Pajajaran Bandung, dari ITB, dan lagi masih dalam bulan puasa. Moderator saya, Ibu Anjarwati, dia ngambil program dokter dari kampus Fakultas Sosial Politik di UGM. Sudara, sungguh-sungguh luar biasa hasilnya. Coba kalian bacakan. Ini pendapat mereka. ya, mulai kata berkah hikmat. Nah, itu kan pakai bahasa istilah Islam. Oke, sebawah. Berkah hikmat yang kami dapatkan dari acara Seminar Manusia Hebat oleh Bapak Alexander. Satu, semua manusia itu hebat karena sejak dalam kandungan setiap bayi, dianugerahi talenta tertentu oleh Tuhan. Tonton dulu. Walaupun saya gak pakai Alkitab, tapi saya tetap menyebutan firman. Saya bilang begini, kenapa manusia itu hebat? Saya bilang, Nabi Musa menulis. Karena memang Musa yang menulis. Bahwa diantara semua ciptaan Tuhan yang ditulis oleh Nabi Musa yang serupa dan segebar dengan Tuhan itu siapa? Manusia. Berarti kita ini hebat dari sononya, saya bilang. Lanjut. yang kedua, anak laksana anak panah yang memerlukan orang tua untuk mengarahkannya dalam menuju sasarannya. Yang ketiga, orang tua tidak harus orang tua kandung, melainkan siapapun yang dapat mengurus anak itu. Sampai ini, waktunya cuma satu jam. Karena mau disambung dengan buka puasa. Tapi ketika saya bahas bahwa orang tua itu tidak harus orang tua kandung. Sudah ada berapa yang menangis waktu saya cerita bagaimana Tuhan menolong lewat saya dengan istri saya. Anak-anak hasil perkosaan. Jelas saya tidak bisa sebut namanya. Di antara enam dokter yang sudah kami luluskan, salah satu Tuhan hasil perkosaan. disampingi bukan cuma dia tidak tahu siapa bapaknya, tapi ibunya pun merupakan aibu kan. Kalau dia cerita siapa memperkosa. Anak ini sempat marah dan ingin bunuh diri. Tapi sekarang dia sudah dokter. Nah, saya cerita. Bagaimana kami tidak punya anak kandung Tuhan berikan anak-anak. Nah, sampai kalimat ini wah, pembahasan jadi panjang. Dari cuma satu jam pakai ruang kuliah itu jadi tiga jam baru selesai. Karena diskusinya hebat. Nah, lanjutnya. Yang keempat, jadilah orang tua untuk mereka. Jadilah orang tua untuk anak-anak panah yang tidak terurus. Antarkan mereka untuk menjadi manusia hebat. Yang kelima, karena musuh utama yang menghalangi tumbuhnya orang hebat adalah orang pelit. Nah, ini satu-satunya bisa dibangin. Janganlah kasihanan, orang pelit yang jadi musuh. Membuat orang hebat tidak jadi hebat. Betul enggak? Yang pelit-pelit bertopatan ini. Karena saya cerita pada mereka, mereka kata, saya meluluskan 310 sarjana S1. Saya meluluskan 48 master. Saya meluluskan 6 dokter. Dokter terakhir tanggal 10 Juli yang lalu. Dilantik di kampus Universitas Indonesia di Depok. Dan itu pertama kali saya masuk ke depan UI di Depok sana. ada 8 profesor yang menyangga disertasi anak kami ini berhasilnya luar biasa. Dan salah satu profesor itu berkata Bapak ini layak disebut pahlawan buat bangsa yang ngomong di depan semua yang hadir. Karena saya kira diskusi ditanya macam-macam. Lanjut. Orang pelit yang tidak mau peduli kepada mereka. Yang ke-enam sebarkan semangat pay forward jika engkau merasa pernah ditolong oleh orang lain maka tolonglah orang lain. Dan orang lain itu akan menolong orang lain lagi dan seterusnya. Mari belajar selalu merasa cukup sehingga tidak berat untuk berbagi. Sebagaimana sungai yang hanya memiliki sedikit air dari sumbernya namun kemudian di sepanjang alirannya akan berdatangan air-air baru hingga jumlahnya tidak surut bahkan semakin banyak walau telah dibagikan kemana-mana. Pelajaran utama dari pelayanan yang telah Bapak Daniel berikan kepada anak-anak di Papua kepada para narapidana kepada para pendosa itu merupakan manifestasi kecintaan beliau kepada sesama manusia karena beliau sangat memuliakan manusia siapapun dia karena manusia itu lebih mulia dari Kakbah sekalipun atau gereja Bunda Maria di Bethlehem sekalipun karena manusia adalah ciptaan Tuhan sedang Kakbah dan gereja itu ciptaan manusia mari kita cintai sesama manusia mari kita temukan anak-anak panah yang tak terurus di sekitar kita sebagai wujud rasa syukur atas berkat Tuhan atas setiap talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka saudara waktu diskusi tentang pay it forward karena mereka tanya Bapak menyokalkan orang begitu banyak apa balasan mereka saya bilang saya gak parah minta balasan saya ceritakan tentang pay it forward kalau kamu harus ditolong tolong orang lain itu jadi diskusi lagi terus sampai kalimat yang apa tadi mau menolong nah ada seorang dosen calon dokter dari Wah kalau gitu Bapak saya ingin ketemukan istri saya dengan istri Bapak karena istri saya itu sering menghalangi saya untuk saya tolong orang lain karena mereka tanya bagaimana istri saya menghadapi semuanya itu uang keluar terus jadi seru diskusi itu dan mereka minta lagi tahun ini paling tidak harus ada sekali lagi pertanyaan saya siap dan mereka akan buat forum lebih besar lagi nah seharusnya seperti itu gadiran gereja kita bisa menjawab amin masalah-masalah yang ada di sekitar kita nah kita ayo mulai hari ini kita betul-betul menjadi agen-agen kerajaan surga amin loh kok gak amin amin ini baru jam delapan kok mata saya rip-rip ini nanti pulang ya nonton TV lagi balingnya awas saudara karena Tuhan ingin dikenal oleh dunia ini amin jadi duta besar itu wakil dari negara yang dia wakili di negara yang lain maka kita harus tahu betul selup-beluk negara yang kita wakil ini yang kita harus tahu betul-betul apa yang ada di dalam kerajaan surga supaya orang lain tahu bagian yang terakhir supaya kita makin dikuatkan makin mengerti apa yang Tuhan ingin gendaki dalam kehidupan kita kembali ke YS 42 sekarang ayat yang ke 7 sampai yang ke 9 YS 42 ayat 7 sampai 9 Kristen kamu lanjut baca belum ya tunggu YS 42 7 sampai 9 saya minta semua ayat tadi direnungkan gak banyak kok atau siapa sudah dapat ya silahkan dari YS 42 ayat 7 untuk membuka mata yang buta nah pelan-pelan begitu Tuhan memanggil kita untuk maksud penyelamatan menjadi perjanjian buat umat manusia tugas kita untuk membuka mata yang buta itu bukan cuma buta secara jasmani enggak tapi enggak tahu masa depan gimana enggak tahu hidup ini mesti bagaimana terus apalagi untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara tidak harus dari penjara secara fisik sebetulnya tanggal 5 selasa depan ini saya harus penusah kambangan ternyata tadi saya dapat telepon mereka ubah harus tanggal 7 aduh nyosor sekali saya karena tanggal 7 saya harus sudah ke Singapura nah jadi saya enggak bisa yaudah saya bilang lain kali saya ikut terus jadi enggak cuma secara penjara jasmani tapi juga kita harus melepasin mereka tertekan oleh macam-macam hal lanjut ayat 8 aku ini Tuhan Yahweh itulah namaku aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyoranku kepada patung sampai berapa itu 9 selesai belum belum ya terus 9 nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan hal-hal yang baru tidak aku beritahukan sebelum hal-hal itu muncul aku mengabarkannya kepada sayang anak ini gak datang malam ini tiba-tiba dia sakit tadi dia sudah datang tanggal berapa kita retret itu 12-13 ya 12-13 Juli yang lalu kami jemaat menyerjaya dari Tridi Berigen saudara dua hari sebelumnya saya dapat telepon ya saya gak kenal orang ini tapi mereka tinggal di Nabire sampai saya gak tahu nah anak ini stress 4 tahun dia makan obat stressnya itu ya umumlah dia itu kalau keluar sebentar takut lihat orang banyak terus keringat dingin begitu keringat dingin dia saya gak bisa jalan nah padahal dia mahasiswa fakultas hukum waktu saya dengar itu yaudah tapi masalahnya saya harus ada retret pas dia di Surabaya karena sekarang kalian dimana jadi ini kakaknya yang telepon adiknya ini yang sakit kami ada di Surabaya oh ya dari mahasiswa yang kerto oke hari itu bisa gak kamu ikut aja kami ada retret mendadak begini ya bis hari itu juga yaudah nah saudara saya gak ngapa-ngapain doakan juga tidak cuma saya terus barangnya begitu sampai tempat retret saya duduk bersamping dia saya terus terangkan ngajari apa sih yang kamu takutkan kenapa kamu takut ayo kamu berani seperti kemarin ya bersama beberapa saudara dari jemaat manja kami dijemput dari Juanda langsung diajak Galaxy Mall kami makan nah pas saya keluar sebentar dari kelompok ini saya lagi cari sesuatu terus saya melihat di eskalator yang mau nahi ini orang bergerombol saya pikir ada apa jadi gak jalan antri semuanya ternyata ada anak laki kalau lihat umurnya karena sebelasan tahun nah dia itu gemeter di depan eskalator itu gak bisa maju lah papanya sudah di atas duluan mamanya bawa anak kecil di gendong nah yang lain cuma nonton aja akhirnya saya bilang permisi-permisi terus saya pegang tangannya ayo sama om yuk naik dia gak berani ngomong pucat betul mukanya gak apa-apa ayo ayo coba kamu angkat kakitmu yang satu daya sama-sama om yuk angkat saudara begitu dia naik dia senyum yuk dibawa tepuk tangan semuanya cuma gitu aja orang melihat gak buat apa-apa saya gak bisa kalau lihat begitu cuma diam itu gak bisa mamanya ini malu saudara karena kamu lihatin orang begitu banyak gar-garan hanya orang gak bisa maju semua hal saudara maka itu saya berkata musuh injil bukan setan tapi orang pelit dan orang egois bisa aja saya cari eskalator lain ngapain juga bertumbuk disitu nah inilah konsep yang kita harus miliki supaya orang-orang itu dibebaskan jadi mahasiswa ini saya gak ngapain begitu ketemu tanggal 12-13 ikut kembali pulang Surabaya sampai hari ini dia sembuh bagaimana mau balik kuliah lagi semasa dia gak datang hari ini saya minta untuk dia datang ayo mulai hari ini keluarkan orang-orang di penjara dia di penjara oleh ketakutannya sendiri sekarang saya sudah berani keluar rumah sendiri belanja sendiri sudah berani tapi saya monitor dengan telepon kakaknya saya sudah jadi mata-matanya cepat ya begitu lihat adikmu mulai gelisah mulai takut telepon langsung saya telepon kenapa lagi kamu ayo kamu bangkit kamu pasti bisa dia gak pakai obat gak pakai doa juga saya cuma meyakinkan dia bahwa dia mengasihi kamu yang sayang kamu selesai 4 tahun padahal dia makan obat jadi ada banyak hal yang kita bisa buat untuk jadi agen kerajaan surga siap mulai hari ini mulai dengan orang-orang yang dekat dengan kita pembantu-pembantu di rumah mulai satmam di rumah kita di depan ayo kita mulai ajak mereka bicara bukan diajak jadi Kristen tidak tapi tawarkan ada sesuatu yang mereka perlu oke saya akan akhiri dengan contoh ini di dunia ini tidak ada siapapun kecuali Tuhan Yesus yang pernah berkata akulah sumber air hidup itu betul belum nyata tidak saya tidak tahu di kota-kota lain tapi Surabaya ini unik nah kalau kita lihat air hidup itu kan banyurip betul gak kan banyurip gitu nah kenapa ini Surabaya ada kampung namanya banyurip banyurip itu apa terjemahan bahasa indonesianya air hidup saya gak tahu ada apa caranya dulu disitu oke nah karena tidak ada orang lain di dunia ini yang pernah berkata akulah mata air kehidupan itu hanya Tuhan Yesus betul tidak nah berarti semua orang butuh air air itu kebutuhan pokok semua manusia nah karena hanya Tuhan Yesus yang adalah air hidup dan kita semuanya yang percaya kepada dia menurut Yohanes 7 ayat 37 barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci cadet ayatnya bagi yang belum tahu Yohanes 7 ayat 37 38 barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci maka dari dalam hatinya akan terpancan aliran aliran air hidup sekarang kalau misalnya kota Surabaya kita gak usah lihat kota lain lagi kehabisan air gak ada air yang punya air cuma kita di rumah kita ada tumpukan air mineral apa yang terjadi kalau air itu kita tumpuk kita gak bagikan pada di luar sana orang begitu banyak yang gausan ngerti maksud ini kita kena hukum gak saudara kalau ketahuan kita nimbun air itu kena hukum tidak pasti kena hukumnya berat namanya subversif subversif karena itu hukum kriminal yang paling tinggi disamping bukan pembunuhan yang paling tinggi subversif yang paling tinggi kriminal karena kita punya yang dibutuhkan masyarakat tapi kita gak pernah bagi pulang dari sini ayo kita jadi pelaku firman bagikan air hidup yang ada pada kita kita dapat yang gratis terbayar dari Tuhan Yesus dapat yang gratis terbayar gratis ayo kita bagikan gratis ada orang-orang itu supaya kasih Tuhan dinyatakan tadi siang saya itu mau istirahat seharusnya pas baru mau istirahat atau SMS saya bunyi dia orang bugis saya pernah ketemu dia sekali di Jayapura waktu panitia ngundang saya tiga tahun yang lalu saya dindakan di Swiss Bell Hotel di Jayapura orang ini housekeepingnya karena waktu itu kamar belum selesai nanti dua jam lagi saya bilang pada resepsionisnya kami gak tidur kami jemur taruh barang saja jadi kalau kamar dibersihkan gak apa-apa asal taruh oke kalau memang taruh barang gak apa-apa nah pas kami masuk anak ini lagi kerja namanya Alvian Islamnya sangat Islam saudara dia rajin sholat begitu dia lagi beresin kamar kita turunkan semua sesuatu kepada saya dia kaget waktu saya sampaikan oh Tuhan dia ngalami jaman Tuhan saya bilang panitia tunggu ya agak terlambat sedikit mereka pikir saya lagi kenapa ya nanti saya cerita saya bilang gitu akhirnya disitu dia di jaman Tuhan surah walaupun cuma sebentar karena saya tiga malam disitu akhirnya pas dua hari itu dia kerja besoknya masih ketemu saya lagi nah tadi ini dia telepon saya lagi punya masalah berat yaudah kalau begitu ayo diurus saya langsung urus semuanya tunggu ya Senin nanti akan papa beresin semua itu wah dia senang sekali karena gak ada jalan keluar kenapa kok begitu lama kamu berhubungi dan mengenai saya papa seandainya dua minggu lalu kamu hubungi papa gak akan seperti ini masalah ini itu dia karena merasa malu dia merasa aduh maksud saya begini kamu gak usah takut karena papa sudah bilang kepada kamu saudara satu jiwa diselamatan masalah uang jangan mikirkan itu asal jiwa itu diselamatan dan mereka tahu kebenaran itu amin mau jadi berkat pulang dari sini saya ulangi lagi kalau saudaranya berguna untuk keluarga sendiri itu bukan apa-apa itu wajar tapi jadilah berguna untuk orang di luar keluarga kita amin kalian siap nampak banyak anak lagi kalian ini kalian jawab oke itu memberkati kita semuanya